Baik, kita akan mulai kesehatan kita pada siang hari ini. Kita sudah berlangsung untuk pendalaman materi untuk persiapan ANPK di kelas AKM. Dan Mister akan share tentang materi kalian. Sekarang untuk hari ini kita akan diskusi pada pemerintah. Oke, semua sudah punya ini ya, sudah punya ya, sudah download ya semua ya. Oke, baik. Kini anak-anak, jadi di sini ada satu contoh soal, ini bisa kita amati dan kita pelajari bersatu. Ini contoh pilihan danda kompleks. Kalau pilihan danda kompleks berarti bisa benar, bisa salah. Oke, coba silakan dibaca Evelyn. Evelyn, silakan dibaca teksnya di layar Evelyn, bisa dibaca. Halo Evelyn, bisa mendengar suara Mister? Bisa, Wirya, Wirya. Ayo Wirya. Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 Celcius, di bawah 0. Terus, berdasarkan wacana di atas, bukan setelah atau salah pernyataan berikut. Pernyataannya, pada saat akan menggambarkan. Menggambarkan tanda baris, bilangnya, akan terletak. Angka 34 terletak di kiri angka 0. Terus, yang kedua. Selisi suhu di dalam pesawat, menggambarkan tidak kelihatan adalah 13 Celcius. Berarti kita kemarin, kalau kita mengacu pada pembelajaran yang lalu, kita sudah diskusi tentang eksporasi konsep bilangan bulan. Nah, dalam pengerjaan ini kira-kira seperti apa? Nah, di sini kan sudah ada, kalau kita lihat, di sini ada kata kuncinya benar dan salah. Yang atas benar, pernyataan yang bawah ini salah. Bagaimana kita bisa membuktikan kalau pernyataan ini benar atau pernyataan ini salah? Bagaimana caranya membuktikan bahwa pernyataan ini benar dan pernyataan yang kedua adalah salah? Siapa yang bisa? Ewen bisa. Bisa mewakili teman-teman, Ewen? Yang pernyataan pertama benar karena pada ini 34 celciusnya itu dibawah 0. Pelan-pelan, pelan-pelan, Ewen. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Ini benar, yang pertama benar karena ini 34 teletak di sebelah kiri angka 0. Ya, berarti ini bilangan negatif atau bilangan positif? Negatif. Negatif, berarti kalau negatif kemarin sudah di, sudah eksplorasi konsep ya, maka jalannya kemana? Jalan-jalan, kalau kita gunakan mundur. Mundur. Berarti kita gunakan garis bilangan. Oleh sebab itu kemarin pada saat pendalaman materi di buku Gembira Belajar Matematika, itu Mister minta anak-anak menggunakan garis bilangan. Karena di sini yang kita gunakan adalah kita gunakan garis bilangan. Ya kan, ketika mundur, berarti kalimatnya adalah negatif-negatif berapa, Ewen? Negatif, 13. Negatif, yang kedua. Negatif 13. Yang pertama? Yang pertama itu? Pada saat akan menggambarkan, pada garis bilangan, angka 34 letak di sebelah kiri angka 0. Itu pernyataannya. Nah, kamu pahami dulu. Pada saat terbang, ketinggian tertentu usul di dalam pesawat adalah 21 beradab Celsius. Saya tanya, ini bilangan negatif atau bilangan positif? Positif. Sedangkan suhu di luar pesawat, 34 beradab Celsius. Di bawah 0. Maka perhitungannya bagaimana? Kalau menggunakan garis bilangan, yang maju yang mana? Yang maju 21 atau yang maju 34? 34 ya. 34 itu maju atau mundur? 34 itu mundur, kalau 21 itu maju. Maju, ya. Maka ketika di dalam, berarti ini ibaratkan ketika di dalam, kalau kita buat garis bilangan, arahnya ke kanan. Atau maju. Ya kan? Sedangkan 34, arahnya mundur atau ke kiri. Jelas ya? Jelas. Maka, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 letak di sebelah kiri angka 0. Jelas benar ya? Selisih suhu di dalam pesawat, dengan suhu di dalam pesawat adalah 13. Dari mana diperoleh angka 13? Dari mana diperoleh angka 13? Men 34 dikurangi 21. 21 dikurangi 34 atau 34 dikurangi 31? Yang bener. Men 31 dikurangi 34. Seharusnya, seharusnya. Yang seharusnya. Ini kan pernyataannya salah. Pernyataannya benar, bagaimana? Untuk mencari selisihnya. Men 13. Berarti keadaan suhu di dalam pesawat dikurangi keadaan suhu di luar pesawat. Begitu kan? Ya. Ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan untuk poin yang... Udah ada. Kampang, Pak. Kampang buatnya bisa. Yang nggak bisa, ya nggak bisa. Yang nggak bisa, ya sulit. Rumit. Ya kan? Karena kemarin aja, waktu pendalaman materi, waktu konsep eksplorasi bilangan bulat, teman-teman, masih ada yang nggak bisa. Ya kan? Akhirnya ada permasalahan di sini. Oleh sebab itu, permasalahannya akan terpecahkan jika memang kita benar-benar bisa belajar dengan baik. Kita harus konsentrasi. Ya. Selanjutnya. Nah. Pada saat terbang, ya, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat 21 beradat celsius. Beradikan baik-baik. Saya tanya. Di dalam pesawat, suhunya 21 derajat celsius. Ini kalau kita buat garis bilangan, arahnya lurus atau mundur? Lurus. Lurus. Sedangkan, suhu di luar pesawat 34 derajat celsius. Berarti, suhu di luar ini kira-kira bagaimana? Mundur atau maju? Sedangkan suhu di luar. Mundur. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat celsius. Ini maju atau mundur? Mundur. Mundur. Di bawah 0. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat celsius. Jika ketukian pesawat naik 24 derajat celsius, berapakah suhu di luar pesawat? Jawabannya adalah B, minus 49 derajat celsius. Oke, Pond. Jangan masalah ini, Pond. Setiap naik meter, jadi 2.400 meter dibagi 80 meter, sama dengan 30. 30 dikali 0,50 sama dengan 15. Terus. negatif 34, 15 sama dengan negatif 34, tambah negatif 49, tambah sama dengan negatif 49. Terus. Oke, Telepon bisa share jawaban kamu di grup. Nomor 3 saya, Mister. Oke, sebentar. Telepon tolong di-share di grup. Ini Mister Bas sampai nomor 3 saja. Kemudian kita langsung kembang, kita langsung kembang, kelasan pada numerasi, bimbingan numerasi kedua dan ketiga. Ini sampai nomor 3 saja. Selanjutnya, perhatikan anak-anak, kita mengerjakan ini memang harus benar-benar paham dulu tentang bilangan bulat dan arahnya seperti kemarin itu. Kan arahnya untuk bahan ajar bilangan bulat itu kan kemarin sudah diberikan Mister. itu kan bisa di-download. Dipelajari kembali. Telepon juga di-share, telepon. Untuk ini, sudah ya. Nomor 3. Oke, nomor 3. Silahkan dilihat di bahan adarnya masing-masing. Sudah di-download itu. Oke, perhatikan. Putri, putri bahkan putra oleh putra. Nomor 3 putra. Silahkan dibaca. Oke, Ustok, please. Sekarang di Belanda, sedang musim dingin, dengan suhu 10. derajat celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat. Suhu sekarang adalah. Oke, sekarang di Belanda musim dingin, dengan suhu 10 derajat celcius. Setelah turun, turun salju, suhunya turun 17 derajat. Gampang apa ini? Berarti tinggal diapakan? Dikurangi. Dikurangi saja. Dikurangi 17, minus 7. Dikurangi 17, sama dengan minus 7. Oke, bisa semua dari sini? Bisa. Oke, kalau bisa, kita lanjut pada pembahasan yang soal berikutnya. Kita akan masuk pada pembimbingan kedua numerasi. Silahkan dibuka pembimbingan kedua numerasi. Tunggu ya, saya lagi mau ngambil itu ya. Silahkan. Untuk pembimbingan kedua numerasi, silahkan dibuka. Saya telefon, di sini ke toilet. Ini sudah Mister berikan pembahasannya di sini. Tolong dicermati, dan kita akan mengupas lebih dalam lagi. Soal nomor satu, silahkan dibaca, miga. Soal nomor satu, dindingan dua. Soal nomor satu, dindingan dua, silahkan dibaca. Ayo, agak cepat, Mika. Soal nomor satu, dindingan dua. Ayo, Ayo, kita siapkan akhirnya. Ibu, jangan menggambat waktu. Ayo, John, Ayo, John. Ayo, Mister. Ayo, John. John Ki, John Ki. Minus empat ditambah dua belas, dikurangin tiga, sama dengan lima, Mister. Kerjaanmu berapa? Kerjaanmu. Lima, katanya. Lima. Kenapa kalau lima? Ayo, jendeloknya Mister loh. Kamu udah kerja beneran? Tidak. Udah kerjaan belum? Tidak. 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 Tidak lagi gak mau nanti? Ayo. Kamu udah ngerjakan bener atau belum? Sudah, Mister. Sudah, bagus. Oke, sekarang perhatikan anak-anak. Semuanya merupakan. seri sekitnya Mister sudah atau? Sudah. Oke. Soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Perhatikan. Negatif empat ditambah dua belas, dikurangi tiga. Sama dengan di sini lima. Pembahasannya seperti apa? Kamu lihat minus empat ditambah dua belas, dikurangi tiga. Sama dengan minus empat ditambah dua belas, dikurangi tiga. Ini kamu turunkan. Sama dengan berapa? Berarti dua belas dikurangi berapa caranya? Dua belas dikurangi lalu, lalu dua belas dikurangi empat, ingat. Dua belas dikurangi pulang empat dikurangi tiga. Dua belas, kenapa berubah menjadi berturang? Karena di sini dia berhutang. Karena belas ketemu menjadi imin. Nah, begitu. Jadinya berapa? Sisanya berapa? Dua belas dikurangi tiga kan sisa delapan. Dua belas dikurangi empat, sampai dengan delapan. Masukkan angka bidanya. Ya kan? Sama dengan lima. lima. Mudah? Siapa yang salah? Angkat tangan. Gak apa-apa. Harus jujur. Karena mbak Isha nanti sulit. Yakin? Benar. Benar ya? Benar. Baik. Soal nomor dua. Soal nomor dua, saya minta Olivia. Jamista. 6 dikurangi minus 4 ditambah minus 15 sama dengan lima. Sama dengan? Berapa? Lima. Lima sama dengan lima. Lima atau minus lima? Minus lima. Minus lima. Minus lima. Minus lima. Minus lima. Dari mana kau bisa minus lima? 6 dikurangi minus empat. 6 dikurangi minus empat. Kenapa kau ditambah? Karena minus ketemu minus. Dari sini dulu. Ya, Nda? Ayo semua berarti kan. Dinyalakan mic-nya. Bagaimana? Ya, Nda? Ini kan ketemu minus-ketemu minus loh. Ya. Maka jadinya apa? Positif. Ya, kan? Berarti 6 ditambah 4. Jadinya sama dengan? 10. Jadinya kurangi. Sama dengan dengan lima. Minus lima. Minus lima. Betul punya kalian? Betul. Betul. Baik, lanjut. Aku betulkanlah nomor ini. Bantu Koko sama dijelaskan. Oke. Sama dengan tiga. Adrian. Kan sama lama. Adrian. Adrian, ayo. 42 ditambah. Ditambah. Minus lima. 14 sama dengan lima. Sama dengan lima. Minus lima. Minus lima. Minus lima. Minus lima. Ayo, Adrian. Mana, Adrian. Oke, perhatikan. 42 ditambah 35 dikurangi minus 12. Saya tanya. Operasi yang didahulukan 42 ditambah minus 35 atau minus 35 dikurangi 12? Minus lima. Tentu. Gimana? Saya tanya. Operasi hitungnya caranya mengerjakan. Caranya mengerjakan ini. 42 dikurangi minus 35 ini ataukah 35 dikurangi minus 12? Itu. Itu gimana? Minus 50. Tentu. Minus 50. Minus 50 kurangi minus 25. 5 tambah 45 20. Mister, pertanyaannya Mister. Perhatikan. Kamu pahami pertanyaannya Mister. Operasi hitung yang kamu dahulukan. Operasi hitung yang kamu dahulukan. 35 dikurangi 12 ataukah 42 ditambah minus 35. Ayo yang mana? Di. Gimana? 42 kurangi 35. Baik. Kurangi 12. Bapak kita buktikannya. Jadi, di sini, Tito dan kawan-kawan, terterang pembahasannya hasilnya adalah minus 5. Nah, yang kita cari itu bukan hasilnya. Tapi pembahasannya seperti apa? Kita mau lihat. 42 ditambah minus 35 dikurangi 12 sama dengan 42 dikurangi 35 dikurangi 12. Mengapa kok ini menjadi berkurang? Kenapa kok 42 dikurangi 25 dikurangi 25 dikurangi 12? Karena terus pertemuan menjadi minum. Ya, terus langsung kita tambah. Kita kurangi. Karena ini bilangannya, tandanya sudah negatif ya. Berarti hasilnya berapa? Sampang dong. 42, 3. Kamu kurangi, kamu taruh sini. Isinya 7. 7 dikurangi 12. Jadi, minum 5. Oke. Coba depon nomor 4. Kita dimatikan mic-nya ya. Negatif 25 tambah 45, dengan juga 50. Hasilmu berapa kok? Ada soal, di sini sudah negatif, dikurangi negatif lagi. Ya. Kamu termati dulu. Semuanya mentermati dulu. Ini jadi positif, kenapa? Karena ketumunya sama-sama negatif. Ya kan? Halo, halo, Yirya. Ya. Kamu lihat. Ini tanda positif ini dari mana, Yirya? Diterulingnya. Min sama min. Ya, itu loh. Ya, itu ya. Dan teman-teman, harus perhatikan benar-benar ini. Makanya kemarin ketika Mr. minta kalian bikin garis bilangan, tujuannya apa? Karena nggak bisa dihafalkan, gitu loh. Jadi, biar konsepnya itu matang. Kalau kamu sudah tahu, oh, kalau maju berarti positif. Kalau mundur berarti negatif. Kalau ke kanan berarti positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Oke. Lihat. Minus 50. Minus 50 ditambah 25. Plus 25. Kenapa minusnya tetap? Minusnya tetap. Karena ini sudah ketemu double minus di sini. Negatif ketemu negatif. Dikurangi negatif 25. Ya kan? Berarti ketemu berapa? Kamu punya hutang 50. Ya kan? Kemudian mau bayar setengah separuhnya. Ada 25. Berarti kan disayangnya masih punya hutang 25. Nih. Bisanya hutang 25. Kamu tambahkan 45. Sama dengan 20. Karena sudah masih punya hutang 25. Di babak kedua, kamu punya uang sebanyak 45. Ya kan gitu. Bisanya berarti 2. untuk nomor 5. Ini soal secampang nomor 5. Nomor 5 coba saya minta. Alan. Ya. Alvinas. Ayo. nomor 5. Nomor 5. Silahkan. Pak Evelin, bantu Evelin Terapa Evelin? Nomor 5 Terapa ternyanyi Amor 5 8 Minus 8 Minus 8 Minus 8 Nomor 5 Ada japan lain Nomor 5 jelas ya jelas-jelas ya jelas baik ini muta sekali kan umum 6 minum 're an pas tumah men semomin jadi plus Jadi, min sama dengan 14 ditambah 37 ditambah min 25 sama dengan 23 ditambah 25. Jadi, sama dengan 23 ditambah 25 sama dengan min 2. Ya, betul. Ini 2. Ini dicatat pembahasannya. Anak-anak, kalau misalnya kamu jawabannya belum mencatatnya, belum selesai, bilang Mr. Oh ya. Mr. Belum. Jadi, nggak dipindah lagi. Ya, pembahasannya jelas. Ngerti ya, paham ya, maksudnya Mr. ya? Halo, halo. Ya, paham. Oke, baik. Sehingga tidak tertinggal, jangan sampai tertinggal. Kalau punya pembahasan, tertinggal kamu kesulitan. Ya. Nah, ini tujuannya kita berdiskusi bersama-sama itu seperti ini. Nomor 7. Coba nomor 7. Mr. minta. Biria, Biria. Nomor 7. Berapa hasil dari 255 dibagi 5 ditambah min 30 sama dengan 255 dibagi 5 sama dengan 51. 51 ditambah min 30 sama dengan 21. Ya, 21 benar. Nih, udah? Tulis semua? Jawabannya benar semua? Jawabannya 21 benar. Jawabannya 21 benar. Untuk yang lain sudah ditulis. Tolong, berarti kan. Baik-baik. Ini dicermati. Kalau punya musalah dilengkapi. Begitu. 28 itu minus 10. Untuk, supaya kami nanti bisa. Baik. Oke. Nomor selanjutnya. Nomor 8. Nomor 8. Jisela. Suatu keuangan memiliki suhu min 6 derajat Celcius. Sore harinya, suhu diturunkan 22 derajat Celcius. Pagi hari keesokannya, suhu keuangan dinaikkan kembali di 18 derajat Celcius. Berapa suhu keuangan di pagi tersebut? Perhitunganmu berapa? Perhitungan kamu berapa? Suatu ruangan memiliki suhu 6 derajat, atau minus 6 derajat Celcius. Sore harinya, suhu diturunkan menjadi 22 derajat Celcius. Pagi hari keesokannya, suhu ruangan dinaikkan kembali di 18 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan di pagi hari tersebut? Nah, di sini sudah ada negatif. Bilangan pertama ini negatif. Negatif ini berarti posisinya bisa di kanan. Berapa suhu ruangan di pagi hari kembali di 18 derajat Celcius. Nih, sederhana sekali. Berarti minus 6. Diterunkan lagi 22. Minus. Ya kan. Minus. Minus 10. Minus 6 diterunkan lagi. Berarti kalau turun. Berarti apa? Karena turun mundur. Turun. Berarti negatif. Hati-hati. Berarti kan. Begini, begini. Halo semuanya. Semuanya. Perhatikan baik-baik. Yang perlu kamu pahami adalah bahasa soalnya. Bahasa soalnya. Suatu ruangan memiliki suhu 6 derajat Celcius. Sore hari, minus 6 ya. Sore hari diturunkan lagi 22. Ini loh sudah minus. Diturunkan lagi. Minusnya diturunkan lagi. Pada hari esokan, dinaikkan lagi 18 derajat. Minus ketemu minus jadinya apa? Diasalah. Minus 10 dikurangi 5 dikurangi 15 sama dengan. Apa des? Minus 6 dikurangi minus 22. Dikurangi 22. Minus 10 dikurangi 5 sama dengan 15. 15 dikali 15. Ambil nomor berapa? Sama dengan. Minus 25. 85. Minus 85. Ini siapa tadi yang jawab ini? Nomor 9. Lalu nomor 9 tadi siapa? Nomor 9 tadi siapa? Oke. Baik. Kita berhenti dulu. Kita berhenti. Kita break 5 menit. Oke. Kita matikan dulu. Karena ini mati ini tinggal sehat 2 menit. Langsung login. Langsung login ya. Langsung login. Sekarang 5 menit. Tapi Mr. Alson. Mr. Alson. Nanti selesainnya jam berapa? Nanti selesainnya jam berapa? Semuanya. Apa? Jam 1 kurang nanti kita sudah. Kita akan bahas. Kita selesaikan dulu ini. Oke? Kamu langsung login lagi ya? Ya, baik. Kita langsung masuk. Ini kurang berapa nomor lagi loh. Di numerasi yang kedua itu bahasa nomor 2 ini. Ada berapa nomor? 2. 2 nomor saja. 2. Kurang berapa? Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10. Baik. Untuk nomorasi bimbingan 3. Sampai nomor berapa? 6. Nanti cukup. Berarti bisa. Semoga hari ini kelar sampai bimbingan 2 dan 3. Itu oke? Kalau hari ini bisa bimbingan 2 dan 3 selesai. Itu lebih baik. Sehingga kamu nanti juga bisa belajar maksimal dari hasil pembahasan. Oke? Jelas ya? Langsung login kembali. Jelas. Oke.